Halo selamat pagi Orchid Lovers ini mau mengupdate anggrek yang saya tanam dengan media tanam campuran antara arang dan sekam bakar dan ini progresnya luar biasa amazing growth karena kita lihat ya perbandingannya antara cane lama dan cane baru ini cane lama seperti ini setelah dikasih nutrisi tambahan sekam bakar di topengnya ini terus Alhamdulillah muncul yang baru gemoy, mengemaskan ini kelihatan sekali sehat, lebih sehat dan lebih besar ini lebih gendut ini lebih gendut batangnya, kita lihat perbedaannya sampai kemarin itu selernya datang ke rumah saya itu kaget ya karena dulu itu cuma mengandalkan siraman air biasa jadi gak pakai tambahan nutrisi apapun tapi ini di tempat saya dikasih sekam bakar yang mana ini nutrisi karbonnya bagus dan teman-teman saya yang tinggal di daerah pegunungan juga sudah mempraktekan ini kemarin sudah memberikan testimoni di WA itu kalau ternyata memang sekam bakar itu nutrisinya joss oke banget untuk pertumbuhan anggrek ya tapi yang harus diingat adalah tentang penyiramannya karena teman-teman saya kebanyakan yang memakai metode seperti ini adalah tinggal di daerah dingin dataran tinggi di pegunungan gitu jadi mereka menyiramnya itu seminggu sekali atau kalau memang di cek dengan jari dimasukkan gitu ya kalau sudah kering baru disiram ya rata-rata seminggu sekali itu penyiramannya kalau di tempat saya karena dataran rendah panas ya rendah panas saya seminggu dua kali dan ini ini kan dari seller masih asli ya ini kalau disiram itu tidak mengendon ini karena banyak lubang seperti ini ya sabutnya jadi bagus lah ya saya buktikan ya ini ya akan saya siram nanti airnya akan langsung turun ke bawah ini ya ini langsung gemerucuk ke bawah ini ini nih ya jadi alhamdulillah ini ya dengan sabut kelapa sederhana seperti ini dia tidak membuat airnya mengendon ya kalau yang dikhawatirkan pembusukan karena sirkulasi air resi apa di dalam pot itu enggak enggak lancar ya jadi mengendon airnya sehingga terjadi pembusukan kalau ini ini airnya lancar dan ini tetap ya tetap tidak hilang ya nutrisinya karena di bawah ini kan sudah dikasih arang ya jadi tidak larut topeng yang skam bakarnya enggak larut Alhamdulillah dan ini sekarang rajin berbunga ini dengan tambahan nutrisi seperti itu penyiraman air kolam ikan ini saya taruh di teras benarnya ya karena di update terus ini saya taruh sementara di sini ini sudah ada muncul spike-spike baru nih calon spike baru dendrobium super bean red yang kriwil kriwil jadi memang sekam bakar itu sudah banyak digunakan teman-teman saya sudah dari dulu banget kan jadi teman-teman juga mempraktekan itu sudah lama ini yang baru saya beli ini seplitan kecil satu kurus sekarang tambah ini sudah jadi tiga yang paling ini yang pertama yang saya beli 10 ribu kemudian ini sekarang muncul yang baru ini topping ya di bawahnya ada arangnya sedikit kalau 100% sekam bakar ya itu sebaiknya jangan ya jadi di mix antara arang dan sekam bakar atau arang terus nanti topeng atau permukaannya aja yang sekam bakar jadi jangan di underestimate kan sekam bakar ya kalau yang kemarin itu ada sekam bakar plus sekam mentah itu karena kondisinya darurat ya darurat dalam arti sekam bakarnya habis kemudian dicampur saya terpaksa mengambil yang campuran ini sehat banget tadinya ini kayak gini kayak gak terawat ini yang lama terus sekarang muncul yang seger lebih seger lebih besar lebih tinggi ya ini kita lihat perbandingannya lebih gemoy nutrisi karbon itu bisa dari arang bisa dari sekam bakar seneng banget kalau valenopsis bisa juga tapi sedikit aja ya karena valenopsis kan rentan pembusukan jadi porsi sekam bakarnya disesuaikan dengan karakteristik anggrek itu ya kalau dendro kan relatif mudah jadi cocok banget dengan mix antara arang dan sekam bakar oke terima kasih guys happy goyang have a great day I will see you later bye bye